Intro Berdasarkan perakhiran PMKG, sepanjang pantai selatan Pulau Jawa terjadi basang air laut. Tentunya, Kabupaten Gunung Kitul yang mempunyai karis pantai terpanjang sejarah Istimewa Yogyakarta akan berdampak ulang. Untuk melihat langsung dan antisipasi kerusakan, Bupati Gunung Kitul Heja Bedinga beserta Kepala Dinas Pariwisata dan OPD mengadakan kunjungan langsung ke pantai selatan Kabupaten Gunung Kitul. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Bupati beserta OPD Kabupaten Gunung Kitul berkunjung ke pantai Indrayanti, Pantai Somandeng, Pantai Ngobaran, dan Pantai Sepanjang. Di dalam momen ini, Haja Bedinga juga memberikan bantuan alat kepada tim SAR untuk pembersihan dan untuk meratakan kembali pasir pantai. Ini kita memantau adanya belumbang tinggi selama 3 hari ini di pantai selatan Kabupaten Gunung Kitul. Nah, pantauan kita dengan teman-teman, baik itu dari Pariwisata, dari Kesbangkol, dan juga dari PBBD, dan juga teman-teman yang lain. Ini pertama, ini kita akan melihat adanya kerusakan-kerusakan atau tidak dari aset pemerintah darah Kabupaten Gunung Kitul. Kalau ada perusahaan, kan tentunya kita nanti harus memperhatikan. Walaupun sekarang anggaran itu sangat nyelim sekali, tapi kan harus perlu kita perhatikan. Yang kedua kalinya, kita memberikan semangat mendorong kepada teman-teman yang ada di sini, baik itu Pak Darwis maupun SAR dan lain-lain, untuk mengadakan kegiatan kerja bakti bersih pantai. Dan tadi sudah sekedar kita berikan bantuan, ini kegiatan besok untuk membersihkan. Karena banyak sekali pasir-pasir yang sampai ke jalan. Dan yang ketiga kalinya tentu kita ini menanyakan akan keselamatan masyarakat yang ada di pantai. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Dan juga aset pemerintah daerah yang rusak juga tidak ada. Dan harapan kita besok akan bisa kembali normal dan ini adalah merupakan situasi yang apa itu, biasa terjadi setiap tahunnya. Ini siklus seperti ini setiap tahun sekali pasti ada. Dan ini dari Tuhan untuk membersihkan pantai, agar pantai yang tadinya penuh dengan wisatawan itu sekarang kembali bersih. Agendanya kita memantau karena ada gelombang tinggi sesuai dengan berita dari BMAG, kita laksanakan pemantauan. Sudah beberapa hari ini Farkon Pincang melakukan pemantauan di wilayah pantai. Kita sudah sampaikan kepada para pihak yang memiliki lokasi pantai ini. Dan mereka sudah mempersiapkan diri sebelum adanya gelombang tinggi. Sehingga barang-barang yang sekiranya perlu diamankan, ini sudah diamankan. Dan gasibo-gasibo yang kemarin terkena ini sudah diamankan dengan beberapa warga yang kerja bakti dan cukup aman untuk kesempatan ini. Untuk ini belum bisa masuk, karena sesuai dengan perintah dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum bisa dilakukan untuk warga masyarakat. Jadi masih tertutup hari ini. Imawan Muhammad Arif dan Anas Nur Sifak mengabarkan dari Kapanewon Tepos, Kabupaten Gunung Hitul, untuk Gunung Hitul TV. Terima kasih telah menonton!